Al-Waliyah Al-Waliyah, kiamat dari wali Wali dari kata waliyah yali Yang artinya Mengurus sesuatu Ya, pemegang urusan Wanita yang menikah harus punya wali Disebut wali karena dia mengurusnya Ya Kemikian pula pemimpin disebut wali Kenapa? Karena dia Dialah yang mengurus urusan rakyatnya Semua yang mengurus sesuatu disebut dengan wali Wali juga mempunyai makna pembela dan penolong Ya, makanya disebutkan bahwa Allah wali Ya Allah wali Allah adalah wali orang-orang yang beriman Kenapa? Karena Allah yang mengurus mereka dengan pertolongannya Ya, dengan apa perhatiannya Kasih sayang, rahmat, taufik, dan hidayahnya Ya Jadi kita kembalikan dulu kepada asal makna wali Dari kata waliyah yali Oleh karena itulah Ya, makna Al-Quran tentang wali Pun juga Hampir rata-rata kepada makna ini Artinya mengurus sesuatu Dan kita wajib memahami Al-Quran Sesuai dengan siyak ayat tersebut Redaksinya Ya, maka Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah wali Allah adalah wali Orang-orang yang beriman Maksudnya apa? Penolong dan pembela Dan seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala Tentang orang-orang Munafiq Alladina yattakhiduna al-kafirina awliya Amindunil mu'minin Ya, dan orang Yaitu orang-orang yang mengambil Ya, selain kaum mu'minin Sebagai wali Siapa itu orang-orang munafiq ini Si karakternya adalah mengambil Selain kaum mu'minin Sebagai wali Masuk disini Makna seluruh makna wali Demikian pula dalam surat Al-Ma'idah yatt 51 Ya'iwa ladina amanu la tatakhidul Yahuda wa nasora awliya Hai orang-orang yang beriman Jangan kamu ambil Yahudi dan Nasor Sebagai awliya Masuk padanya Seluruh makna wali Karena Kita di dalam memahami Redaksi ayat Pun juga harus merujuk Kaedah-kaedah usul fikih Dalam kaedah usul fikih Sebuah kata yang bersifat mutlak Harus dibawa kepada kemutlakannya Sebuah kata yang bersifat umum Ya, sebuah kalimat yang bersifat ma'umum Harus dibawa kepada keumumannya Tidak boleh dikhususkan dengan makna tertentu Kecilu dengan dalil Maka ketika Allah mengatakan Hai orang-orang yang beriman Jangan kamu mengambil orang Yahudi dan Nasroni sebagai awliya Artinya sebagai wali Masuk padanya makna wali seluruhnya Makanya Umar bin Khattab Memahami demikian Ya, ketika datang kepadanya Abu Musa al-Ash'ari Dan Abu Musa mengatakan Bahwa sekretarisku Selain yang mencatat Ya, sebagai pencatatku adalah orang Nasroni Ya, karena kejujuran dan amanah dia Maka Umar pun marah dan berkata Bukankah Allah mengatakan Hai orang-orang yang beriman Ya, jangan kamu ambil Yahudi dan Nasroni sebagai awliya Di sini Umar memahami Kemutlakannya secara umum Maka siapa yang mengklaim Ya, bahwa makna wali disitu adalah Yang ini tanpa yang lain Wajib diambakan dalil Karena itu namanya mengkhususkan Sesuatu yang sifatnya umum Itu namanya mengikat Sesuatu yang bersifat mutlak Maka ini Ya, Islam Azzakumullah Wa'ayakum Kesalahan dalam Penafsiran Al-Quran Pertama tidak melihat kepada Bagaimana menafsirkan Al-Quran Dengan Al-Quran Al-Quran dengan hadis Al-Quran dengan pendapat Para sahabat Para tabi'in Dan tidak memperhatikan Bagaimana usul fikih Dan kaedah fikihnya Iya Dan juga demikian pula Dari sisi bahasa Arab Dan balagohnya Dari redaksinya 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 seperti apa Maka orang-orang yang Tidak bisa bahasa Arab Baiknya tidak campur tangan Dalam ilmu seperti ini Apalagi orang yang Tidak faham juga Tentang ilmu tafsir Sama sekali Namun ketika Di zaman ini Semua orang berhak berbicara Ya akhirnya Rusaklah makna-makna Ayat-ayat Al-Quranul Karim Maka dari itu Ya akhal iman A'azakumullah wa'ayakum Ya orang yang Mengkaji kitab-kitab Para ulama Dia akan yakin Iya Akan makna Daripada ayat Awliya tersebut Seperti yang saya sebutkan tadi Tapi ketika Munculnya orang-orang Pengikut tawa nafsu Ya pastilah Yang namanya Pengikut tawa nafsu Dia akan tafsirkan Ayat sesuai dengan Keinginan dan Hawa nafsunya Allah Cukuplah nanti Allah yang akan Membalas perbuatan-perbuatan Dia pada hari kiamat Ya akhal islam Namun kita di dunia Berusaha untuk menjelaskan Tentang hakikat makna Apa itu Makna-makna Al-Quran Yang diinginkan oleh Allah Rasulnya Demikian Pula yang dipahami Oleh para sahabat Para tabi'in Para tabi'u tabi'in Dan para ulama Tafsir Tentunya Allah wa'ana Yang diinginkan oleh